selamat menikmati makna surat Al-Ikhlas nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, share, and subscribe merupakan surat yang seru dibaca oleh kolom muslim kalau gimana tidak surat Al-Ikhlas merupakan surat pendek surat yang diperlukan di kota Mekah maka surat Al-Ikhlas saya disebut sebagai surat maqiyah nah lalu apa dari makna surat Al-Ikhlas selanjutnya saya akan membahas tentang makna surat Al-Ikhlas nah sebelum lanjutkan saya akan membahas tentang makna surat Al-Ikhlas ada dua alasan mengapa surat Al-Ikhlas dinamakan demikian nah pertama karena surat Al-Ikhlas bicara tentang keikhlasan selanjutnya yang kedua surat ini membahas tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah di dalam surat ini tidak membahas tentang buku, politik, jina, atau yang lainnya tapi di dalam surat ini hanya membahas tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah seterusnya saya akan membahas tentang surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas yang artinya katakanlah wahai Muhammad Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat ia tidak beranak dan juga tidak diperanakan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya surat Al-Ikhlas ayat 1-4 surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas yang pertama karena surat ini membahas tentang pengajaran tentang Daudit dan yang kedua surat ini membahas tentang Al-Ikhlas nah ada dua makna kenapa surat ini dan maka surat Al-Ikhlas yang pertama yaitu membahas tentang keikhlasan dan yang kedua membahas tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka daripada itu kita semuanya yang pertama ketika kita mempunyai masalah kita harus dikasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita mendapat musibah kita harus dikasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ketika kita merasa mempunyai kelebihan atau kemampuan apapun kita harus dikasih juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kemampuan kita kehebatan kita semua itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa kita hanya bisa mengendalakan visi kita yang mungkin tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah kadangkala orang hanya terlimpas oleh harta kesombongan yang hanya dapat menghancurkan segalanya dan lupa kata kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka daripada itu segala sesuatu kita harus mengikhlaskannya karena dengan ikhlas dengan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka disitu pasti ada karamah atau disitu pasti ada berkat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah di surat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita juga bisa belajar apalagi sekarang dunia atau bumi di negara mana-mana pun kita sedang ganda wabah COVID-19 yang dimana banyak wabah berjatuhan kita aktivitas kita tidak bisa kemana-mana sholat juga di rumah dan apapun serba di rumah nah disini kita harus ikhlas harus ikhlas menerima bahwa ketika ada musibah ini kita tidak boleh bergabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tandanya sayang kepada kita 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 sebagai manusia harus bersabar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga penyakit ini bisa segera diangkat bukannya kita sebagai manusia malah adanya wabah ini jadi semakin tidak terkontrol makin senang kesini nah harusnya dengan adanya wabah ini kita kita harus bisa mengerti kita juga harus bisa mengambil pelajarannya dari wabah ini bahwa segala sesuatu itu hanya bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mungkin hanya itu saja makna dari surat Al-Ijlas kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf juga bila ada di sini banyak kekurangannya bila iblisya bilhak pasti dikulauk wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh